Tren harga tandan buah segar atau TBS kelepas sawit di wilayah Bengkel Utara mulai pengalami penurunan. Minggu pertama Ramadan, harga TBS mengalami penurunan hingga Rp100 per kilogram dibanding harga minggu lalu. Penurunan harga terjadi di beberapa perusahaan. Posisi harga tertinggi di harga Rp2.580, yaitu di PT Mitra Pudingmas. Harga terendah Rp2.200 per kilogram untuk sawit kualitas B di PT Sandabi Indah Lestari. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkabunan Bengkel Utara, Safarudin mengatakan, dengan turunnya harga TBS di beberapa perusahaan ini, pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga di pabrik, dan berupaya mencegah penurunan harga yang signifikan dan merugikan petani. Dan momen juga memasuki lebaran seperti tahun lalu tidak terulang. Pihaknya juga meminta perusahaan dapat menstabilkan harga. Mudah-mudahan harapan kita kepada seluruh PKS yang ada di Kabupaten Bengkel Utara, menjelang lebaran ini tidak ada penurunan harga lagi, tetap stabil, supaya masyarakat di wilayah Bengkel Utara dapat menikmati suasana lebaran itu menjadi berkembira. Berikut harga TBS kelapa sawit tingkat pabrik di Bengkel Utara, periode Jumat 24 Maret 2023. Dovan Al-Qadri, RBTV, Pelaporkan.